Halo sahabat ibu, kembali lagi bersama saya Belva Badreni Diabwana di podcast Maternal Care. Di sini kita akan sama-sama belajar serba-serbi kehamilan dan tanda bahaya kehamilan. Seperti di episode lalu, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kesehatan, termasuk kesehatan ibu hamil. Di sini sudah bersama kita kembali Dr. Desi Irawati PhD. Selamat siang dokter. Selamat siang Dek. Pakar gizi untuk berdialog mengenai status gizi dan hubungannya dengan kesehatan kehamilan. Baik dok, kita lanjutkan untuk kalau gangguan gizi yang dapat terjadi di ibu hamil itu kira-kira faktor apa sih dok? Pada ibu hamil itu kita melihatnya itu harus holistik ya. Jadi ada faktor dari dalam, dari si ibu itu sendiri, dari kondisi status kesehatannya, kemudian juga dari luar. Nah, untuk pada ibu hamil itu, pada ibu hamil itu terjadi perubahan-perubahan fisiologisnya. Jadi perubahan-perubahannya itu sebetulnya normal, itu normal terjadi pada saat si ibu tersebut hamil. Nah, seperti misalnya perutnya itu, kalau ibu hamil itu kan mungkin mudah untuk merasa mual ya, mual. Kadang-kadang sampai ada yang muntah, gitu. Ada juga yang nafsu makannya menurun. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi dari asupan gizi. Kalau si ibu tersebut tidak mau merubah misalnya, tidak mengidentifikasi contohnya saya misalnya. Saya pada waktu saya hamil anak saya, itu saya baru lihat nasi aja, baru lihat asapnya itu, saya sudah rasanya mual, perut itu mual, nah. Terus saya antisipasi, kan saya lagi hamil ini, janin saya butuh sat gizi, nah itu saya ganti. Karena saya tidak tahan, baru bau asapnya saja saya yang sudah tidak tahan, itu saya ganti. Saya ganti dengan sayur-sayuran yang banyak kandungan karbohidratnya. Nah, kemudian saya konsumsi juga roti. Jadi, misalnya buat ibu-ibu yang tidak tahan dengan nasi pada saat hamil, itu bisa diganti dengan sat gizi yang lain yang punya kandungan sat gizi yang sama. Misalnya, kalau nasi itu seperti di sini kan kelihatan ya, bisa dilihat ada roti, ada mie, kemudian ada makaroni, ada juga havermuth yang bisa kita konsumsi pagi-pagi, seperti itu. Jadi, banyak sat gizi yang bisa menggantikan nasi, seperti itu. Berbicara mengenai tadi, tidak kuat nasi, berarti kalau untuk ngidam nih dok, kalau dari perspektif dokter, kenapa sih kok ibu hamil bisa ngidam ya dok, terus ngidamnya tuh kadang ada yang suka aneh-aneh gitu. Nah, itu gimana tuh dok, dari perspektif dokter? Iya, jadi kalau dari medis itu, ngidam itu juga dipengaruhi oleh hormonal, seperti itu. Nah, saya juga terus terang, dulu waktu saya belum hamil, itu saya ngerasa kalau lihat orang hamil, kok ngidamnya kadang, kalau terkait dengan makanan ya itu kok bisa ya? Saya juga, apakah jangan-jangan itu manja gitu. Tapi ternyata setelah saya mengalaminya sendiri, itu memang tidak bisa kita tahan seperti itu. Kayak misalnya yang tadi nasi itu benar-benar baru baunya aja, rasanya udah mual, udah nggak bisa masuk. Makanan seperti itu. Jadi, memang pada ibu hamil itu dapat terjadi ngidam. Tapi di sini, ngidam itu kaitannya dengan makanan loh ya, yang saya maksud ya. Bukan misalnya ngidam, oh saya ngidam mau beli mobil baru, itu lain ya, itu kalau itu baru ngidam aja mungkin ya. Tapi ini yang terkait dengan ngidam fisiologi seperti itu. Apakah ada dong makanan-makanan yang dokter anjurkan dari pakar gizi gitu dok, emang jangan di mutlak, jangan di konsumsi, karena nanti memperberat keluhan ngidam-ngidam itu dok? Mungkin kalau memperberat ngidam mungkin nggak. Tapi itu, jadi misalnya ini kan ada bahan-bahan makanan itu atau sayur-sayuran buah-buahan yang bisa menimbulkan gas. Nah, itu sebaiknya kita tidak menyarankan mengkonsumsi dalam jumlah besar. Karena kalau kita sudah hamil trimester tiga, itu lambung kita itu kan sudah agak terdesak itu dengan posisi janin itu. Nah, itu kalau kita masih mengkonsumsi dalam jumlah besar loh ya, makan-makanan yang bisa menghasilkan gas itu, nanti pasti kita tambah tidak nyaman karena perutnya itu kayak, rasanya kayak sebah gitu, kayak sebah mual, tapi mual kayak mual penuh, kayak mau muntah gitu, seperti itu rasanya. Nah, itu contohnya misalnya pada nangka, itu kalau jumlahnya terlalu besar itu bisa gas terus-terus durian ya, nah itu kadang-kadang itu juga kalau kita makan dalam jumlah besar itu bisa menghasilkan gas dalam jumlah yang besar di dalam lambung kita, seperti itu. Boleh dimakan, tapi tidak boleh terlalu banyak. Nah, dok, untuk para sahabat ibu nih yang takut berat badannya tuh naik terlalu banyak pada saat masa kehamilan, sebetulnya apakah aman dan boleh dok ibu hamil itu diet yang mengurangi jumlah makan gitu dok? Ya, kalau diet itu tergantung, tergantung pada status gisi si ibu. Jadi misalnya nih, kalau pada ibu hamil itu kan nanti juga dilakukan pengecekan status gisi ya, nah itu sebelum hamil itu atau pada trimester 1, dia dinilainya itu dengan indeks masa tubuh. Nah, pada ibu-ibu yang indeks masa tubuhnya itu tergolong kurang, berat badannya kurang, itu nanti malah justru harus menambah berat badan, harus banyak menambahnya. Nah, jadi dia trimester ke-1 itu idealnya itu bisa naik berat badannya sampai sekitar 2,2 sampai 2,5 kilo, trimester 1. Terus kemudian nanti setiap minggunya, trimester berikutnya setiap minggunya itu naiknya sekitar setengah kilo. Itu yang baik untuk jadinya nanti. Itu kalau pada ibu yang awalnya berat badannya kurang, nah kalau ibu yang pada waktu trimester 1-nya atau pada waktu belum hamil itu berat badannya sudah normal, sudah termasuk indeks masa tubuhnya itu normal, itu dia kenaikannya trimester 1 idealnya itu naiknya 1,5 kilo. Kemudian nanti setelah itu baru setengah kilo atau 450 gram per minggu sampai bersalin seperti itu. Kemudian, nah bagaimana kalau pada yang ibu-ibu yang gemuk atau obesitas, nah itu beda dengan yang ibu-ibu tadi yang berat badannya kurang, ataupun yang normal pada yang obesitas, karena dia sebelum hamil pun sudah obesitas, peningkatan berat badannya tidak sama, tidak boleh sama dengan yang pada ibu-ibu yang awalnya berat badannya kurang maupun yang normal pada yang obesitas itu, pada trimester 1 itu kenaikannya kalau bisa nggak, nyampe setengah kilo. Jadi sekitar 300 gram gitu kenaikannya pada waktu trimester 1. Kemudian nanti dia dengan masuk trimester 2, nanti diharapkan ada peningkatan per minggunya sama, 450 gram, tapi trimester 1-nya dia nggak boleh banyak-banyak. Nah, kalau di total itu pada ibu yang obes, itu nanti kenaikannya yang dianjurkan itu sekitar 7 kilo, sampai dia hamil tua seperti itu. Sementara kalau pada ibu-ibu yang kurus itu bisa sampai naik sampai 13 atau 18 kilo, itu masih normal seperti itu. Nah, apakah ada dong penyakit-penyakit yang bisa timbul apabila seorang ibu hamil itu kekurangan zat gizi atau justru kelebihan zat gizi? Ya, kalau pada ibu hamil yang mengalami kekurangan zat gizi, dia nanti rentan untuk mengalami misalnya anemia. Anemia kehamilan, kemudian kurang energi kronis pada ibu hamil, itu yang kurang ya. Nah, kalau yang pada kelebihan itu nanti bisa terjadi juga obesitas. Nah, yang agak sulit ini kan obesitas, karena pada ibu hamil itu agak sulit memang diketahui dia gemuknya itu gemuk karena janinya, atau memang peningkatannya itu juga peningkatan milik si ibu gitu, seperti itu. Jadi memang makannya itu, oleh karena itu ada berat badan ideal yang dicapai misalnya pada trimester 2, trimester 3, jadi pada sampai akhir kehamilan itu sebaiknya berapa itu ada. Nah, apa penyakit-penyakit yang bisa timbul itu bisa menyebabkan kematian, dok? Dan apakah bagaimana nih untuk para sahabat ibu di rumah mengenali tanda-tanda bahaya tersebut, dok? Ya, jadi dengan adanya kemajuan dari pelayanan kesehatan di puskesmas maupun di fasilitas kesehatan yang lain, itu kan sekarang pada ibu yang hamil kan dianjurkan untuk melakukan perawatan antenatal. Jadi pada waktu ibu tersebut hamil, itu nanti mulai dari trimester 1, itu si ibu tersebut harus datang rutin ke fasilitas kesehatan, baik di puskesmas maupun di fasilitas kesehatan yang lain. Nah, setahu saya sekarang sudah ada posyandu. Nah, itu posyandu yang di setiap daerah itu kadang, bukan kadang, biasanya satu bulan sekali. Itu tidak hanya untuk balita, saya sering dengar di kompleks saya itu, di Belva itu, sering ada pengumuman. Tanggal segini nanti ada posyandu. Bagi yang punya balita, ibu hamil, lansia, itu diminta untuk datang. Jadi, di situ bisa di, kalau kita datangnya rutin, itu bisa teridentifikasi di awal. Oh, ini peningkatan berbedaannya kok kurang ya dari yang seharusnya. Nah, itu nanti terus diidentifikasi. Di situ ada ahli kisi, kemudian ada bidan, seperti itu. Nanti kalau misalnya dibutuhkan pelayanan oleh dokter, nanti akan dikirim ke puskesmas, seperti itu. Baik, dok. Pemantauan ya, dok. Iya, jadi itu yang penting, ya. Baik, dok. Pertanyaan terakhir, sebelum kita mengakhiri podcast ini, berkaca dari pengalaman dokter sebagai pakar gizi, selama ini apa sih, dok, kasus-kasus yang dokter temui di masyarakat, dan dari kasus tersebut, apakah ada saran dan rekomendasi untuk para sahabat ibu di rumah untuk mengatasi hal tersebut, dok? Iya, Pak. Jadi, yang sering saya temui itu adalah adanya mitos-mitos. Seperti misalnya, kalau pada ibu hamil, itu tidak boleh makan yang amis-amis, harus dikurangi. Kemudian, atau malah pantang, pantang untuk makan yang amis-amis. Demikian juga pada ibu menyusui, seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, mitos tersebut salah. Karena pada makanan yang amis-amis itu, seperti contohnya ikan, itu banyak kandungan gisinya. Seperti misalnya, asam lemak tidak jenuh, kemudian, apa namanya, zat besi, ding, itu banyak terdapat pada yang amis-amis. Nah, itu kalau mitos-mitos seperti itu kita turuti, dampaknya adalah si ibu tersebut akan mengurangi asupan zat gisi yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan saraf dan otak dari janin tersebut. Baik, itu ya tadi para sahabat ibu di rumah sudah kita dengarkan. Langsung dari pakar gizi mengenai asupan gizi secara umum dan asupan gizi untuk ibu hamil. Terima kasih telah menyimak kedua episode tentang gizi kehamilan bersama narasumber kami, Dr. Desi Irawati, PhD. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan moms di rumah. Program ini didukung oleh pemerintah Australia melalui skema Hibah Alumni Australia atau Australia Alumni Grant yang diadministrasikan oleh Australia Award di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.